5, 4, 3, 2, 1 Halo guys jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini guys tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys dan juga untuk kalian join membership supaya ketika kalian komen itu kalian bisa menggunakan emoji-emoji yang sangat keren seperti ini guys oke guys gak perlu lama-lama langsung aja kita ke nomor yang pertama guys oke guys kita mulai nomor pertama yaitu ada di Rimnem Village guys ya jadi tempatnya yaitu ada di rumah bolong ini dan disini tuh triknya yaitu menge-kill musuh yang ada di atas rumah ini guys jadi misalkan medkit-medkitnya ini adalah musuh ya guys ya ada di sebelah sini misalkan nah ini misalkan musuh jadi disini tuh kalian jangan ngeras lewat tangga ini guys jangan majuin lewat sini ya kalau kalian majuin lewat situ nanti auto kalian terkena headshot guys jadi cara majuin yang bagus disini itu kalian keluar dari rumah ini dan disini tuh kalian pasang es kepal ya kalian pasang es kepal di sebelah sini oke kalian pasang es kepal di kayak gini ya kalian pasangnya setengahnya disini nah nah yang kedua kalian pasang di sampingnya guys nah jika udah kalian tinggal naik kesini kalian naik ke es kepalnya dan kalian naik ke es kepalnya lagi guys yang sebelah sini guys nah kalian tinggal ke gentengnya disini dan auto kalian bisa headshotin kepala musuh dari sini ya kalau kalian pakai AWM atau apa gitu kalian langsung headshotin atau enggak kalian maju kesini dan tembak langsung musuh yang lagi menjaga tangga disini ya jadi musuh auto kaget gitu coy ternyata ada di belakang ya jadi ini sangat berguna ketika ada musuh yang lagi ngendok disini ya atau menjaga disini guys dan juga bisa digunakan untuk turnamen gitu ya atau fast tour gitu mungkin musuh ada disini kalian bisa langsung masuk dari sini ya menyelusup kalian langsung bokongin aja guys auto meninggal semuanya disini guys oke guys untuk yang nomor dua disini kalian itu jangan menggunakan es kepal yang warna biru guys maksudnya jangan pakai es kepal yang ice gun ini ya yang warna biru tua ini guys ini semuanya warna biru anjay nah jadi kalian jangan gunakan es kepal yang ice gun ini yang warna biru tua ini karena disini kalau kalian pakai es kepal yang warna biru tua ini atau yang ice gun ini itu kalian es kepalnya ini itu tidak tahan terhadap landmin gitu coy jadi kalau kalian pasang landmin terus ditambahin es kepal yang ice gun ini itu landminnya akan berdamage gitu coy ya nah contohnya seperti ini guys oke disini kita akan tembakan icegunnya disini nah kita tunggu sampai berhenti dan jika udah disini kalian coba pasang landmin di ininya ya disebelahnya disini nah kita tunggu sampai landminnya nah udah terpasang disini ya guys ya nah ini kan udah terpasang ya kita coba ke sebelah sini nah kita itu terkena damage guys ya jadi global ini tuh sangat berbahaya tapi gak berbahaya kali ya jadi kalau kalian pasang landmin disini ya dan kalian pasangin landmin lagi dan itu landminnya akan tembus guys berbeda dengan kalian pakai es kepal biasa guys kalau es kepal biasa itu tidak berdamage sama sekali ya guys ya jadi kalian bisa lihat sendiri nih auto tidak berdamage guys kalau kalian pakai es kepal biasa atau es kepal global jadi begitu coy oke disini kita coba lagi pasang ya nah oe ada orang cuy waduh ada orang guys woi ini bocah pepengsut nih ya sekali tembak langsung luar global cuy wah bocah pepengsut nih apakah kita terkalahkan oleh bocah pepengsut ini hmm terkenal landmin mampus ya mati kau bocah pepengsut gaya-gayaan ya nembak luar nembak luar langsung meninggal guys ya waduh waduh oke guys kita lanjutnya nomor tiga yaitu disini adalah lompat miring ya guys ya jadi lompatnya itu miring-miring gitu coy nah jadi trik ini tuh kalian hanya bisa lakukan di klasik karena disini kalian harus membutuhkan yang namanya item yaitu glider guys jadi kalian pasang glider nya disini dan kalian tinggal turunin klik-klik yang ini yang tombol lompatnya yang glider ini sama kalian arahin analognya guys oke disini kita akan coba satu kali lagi disini ya guys ya oke kita langsung aja kalian klik ini dan arahkan analognya nah dia itu otomatis kayak gitu ya miring-miring guys dan kalian klik lompat-lompat terus guys ya kalian klik lompat-lompat-lompat terus gitu pas glider nya udah meluncur kalian klik juga ininya guys klik terus dan kalian arahkan analognya guys kalian arahkan bebas kalian arahkan kemana dan dia itu otomatis langsung menjadi miring-miring guys langsung Michael Jackson ya jadi auto miring-miring gini coy jadi sangat mantap guys ya jadi kalau landmin ini eh landmin jadi kalau ada glider di ranket ini bakalan seru banget guys ya karena bisa menghilangkan kegabutan kalian gitu coy kalian jadi lompatnya itu miring-miring guys mantap banget oke sekitar mulai yang nomor 4 yaitu ada di pulau tunggu ya guys ya jadi disini itu ada trik terbaru kalian ke sebelah sini nih nah jadi kalian lompat kesini itu kalian akan bisa ke atas sebelah sana guys oke kita harus lompatnya itu di sebelah ini ya ditutup tong sampah ini oke bentar dulu guys nah kita ke sebelah sini oke berhasil dan disini auto kalian bisa pasang benda-benda ini ya jadi bisa buat membingungkan musuh gitu coy jadi ini lewat mana gitu kok bisa kesini gitu ya jadi musuh ini mungkin auto bingung guys dan kita coba buka langsung dapet diamond guys ya juga mantap kali ini guys oke sekitar lanjutnya nomor terakhir yaitu ada di factory guys ya jadi disini tuh kalian membutuhkan es kepal ya secukupnya aja guys kalian butuh berapa dan disini kalian juga membutuhkan yang namanya pemanggil air drop guys nah jadi disini kalian pasang es kepalnya seperti ini ya sebenarnya 2 aja udah cukup ya guys ya tapi disini kurang pas gitu coy nah jadi setelah kalian sudah pasang es kepalnya seperti ini kalian tinggal naik ke es kepalnya disini dan kalian tinggal pasang pemanggil air drop disini ya guys ya jadi kalian pasangnya itu dibawahnya kado-kado one patchman ini guys nah jadi oke ini kurang pas guys ya tapi gapapa ya guys ya kalian bisa paskan sendiri gitu coy nah disini setelah air dropnya turun kalian naik lagi disini kalian naik ke es kepal yang tadi dan kalian naik ke air dropnya guys nah disini tuh kalian bisa gunakan buat bersembunyi coy jadi disini tuh air dropnya ini auto melayang guys oke disini ada musuh nih oke ini dia langsung meninggal ya jadi musuhnya nih auto tidak tahu kalau kita ini ada di atas disini guys jadi auto aman cuy nah disini kita lihat dari dari luar disini ya ini apa air dropnya ini melayang gini coy jadi sangat ajaib sekali ya guys ya mantap oke guys mungkin segini aja dulu untuk video kali ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe oke guys bye bye sub indo by broth3rmax